Intro Informasi lainnya setelah melalui proses tahapan cukup panjang di Grand Final Pemilihan Duta Jendre Muhammad Azmiyanor dan Raida Nurlis Fathiana Akhirnya tertilih dan dinobatkan sebagai Duta Jendre Council 2020 oleh BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan Green Final Pemilihan Duta Jendre 2020 yang diselenggarakan BKKBN Kalsel di satu hotel di Banjarmasin Menyisihkan 20 peserta yang bersaing menuju babak selanjutnya Pantauan Banjar TV dari 20 finalis putra dan putri tersebut harus melalui beberapa sesi tanya jawab dari Dewan Juri Tentang permasalahan keluarga untuk bisa menembus ke babak tiga besar atau penentuan juara Duta Jendre Kalimantan Selatan 2020 Usai melewati proses dan perjuangan yang cukup panjang tersebut Akhirnya BKKBN Kalsel menentukan juara sebagai Duta Jendre Kalsel 2020 atas nama Muhammad Asmiya Nur dan Raida Nurlis Fathiana Duta Jendre Asmi dan Raida mengaku sangat senang dan bersyukur bisa meraih gelar juara dan terbaik pertama Duta Genri 2020 Kalimantan Selatan. Ditanya soal program awal yang akan dilakukan usai menyandang gelar Duta Genri yakni terus menyusualisasikan apa yang menjadi permasalahan remaja baik lewat media sosial maupun lainnya. Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel menyatakan Duta Genri merupakan perpanjangan tangan BKKBN Kalsel untuk bisa menyusualisasikan seputar permasalahan remaja. Seperti bahaya narkoba, perdikahan usia dini, pergaulan bebas dan sebagainya. Diharapkan nantinya para Duta Genri ini yang menyusualisasikan kemasyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia kawin, tentang juga bahaya menikah usia muda, tentang mendidari kriterian KRR. Terutamanya terutama kan para remaja agar terhindar dalam hal ini kehamilan yang tidak diinginkan antara lain kan sek bebas. Nah kemudian lagi ada napsa serta haipi aid. Lebih jauh Ramlan menyatakan langkah selanjutnya bagi Duta Genri yang menjadi juara untuk diikut sertakan pada ajang Duta Genri tingkat nasional. Harapannya Kalsel bisa kembali mengukir prestasi. Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton!